Ya, Tribuners, apabila tengah mengunjungi Kabupaten Banjar di Kalimantan Selatan, jangan lupa untuk mengicipi kue apam batil. Kedapan ini sering dijumpai di pasar-pasar tradisional. Apam batil juga kerap disebut sebagai apam badangkak, karena hal ini merujuk pada kebiasaan orang zaman dahulu yang sering makan sambil jongkok atau dalam bahasa setempat disebut badangkak. Seorang penjual apam batil bahkan mengaku usahanya merupakan warisan dari kakek nenek buyut mereka. Lantas bagaimana kasih cerita terkait dengan usaha pembatil ini, reporter Banjarmasinpo Salma Saurin akan melaporkannya untuk Anda. Silahkan Salma. Baik, Rekan Siska, saya dari Banjarmasin, kota Banjarbaru melaporkan bahwa masyarakat Kalimantan Selatan punya banyak kuliner khas, baik itu makanan berat ataupun makanan ringan. Nah, untuk kategori makanan ringan atau kudapan tradisional Banjar, itu berupa apam atau yang dikenal juga secara umum serabi. Ada juga lupis, laksa, kokoleh. Ada juga puracit alias putu mayang. Untuk di Kalsel ini, mendapatkan makanan khas lokal tersebut tidak sulit, karena di jumlah pasar tradisional banyak penjual makanan tersebut. Nah, ini salah satu penjual Nur Aina. Dia adalah warga Kumpul Martapura, Kabupaten Banjar. Tetapi berjualan di kota Banjarbaru. Dia setiap hari berjualan secara bergiliran di sejumlah pasar rakyat di sini. Salah satunya itu ada di pasar palam yang setiap buka hari Senin dan Rabu. Dan dagangan yang ditawarkannya yaitu adalah apam batil, putu mayang, kokoleh, dan paisagu yang biasanya itu memang bersamaan dijual oleh pedagang ini. Namun, untuk apam batil atau yang disebut itu adalah apam badangkak, itu dimasak langsung di tempat berjualan. Nah, kalau untuk yang lain itu sudah siap saji. Terkait dengan apam batil atau yang disebut tadi, masyarakat itu apam badangkak atau apam lumbak. Karena ini berujuk pada kebiasaan masyarakat di zaman dulu, saat makan itu sambil jongkok, alias bahasa banjar itu badangkak. Nah, untuk peralatan masaknya pun memang wow sekali karena berupa wajan dari bajah yang dipakai secara turun-temurun. Jadi sangat langka sekali ada wajan ini. Dan usianya pun itu sudah mencapai lebih 100 tahun. Aina dalam sehari setidaknya bahan baku yang diperlukannya untuk membuat makanan tradisional, khususnya itu apam badangkak, memerlukan 1 sampai 2 black. Atau 1 black itu sama dengan 20 liter tepung beras yang diolah sendiri oleh Aina. Harga makanan tradisional ini cukup murah meriah sekali. Baik itu apam badangkak, kokoleh, lupis, maupun putu mayang itu terbilang murah cuma 2.000 rupiah sudah bisa mendapatkan satu, baik itu kokoleh maupun apam badangkak. Tentunya bagi pengunjung yang makan di tempat ini, wajar saja tidak hanya satu saja yang makan. Bahkan sampai 3, 4, bahkan kembali membawa pulang. Nah tentunya bagi yang ingin berkunjung ke kota Banjarbaru, Banjarmasin atau Kalimantan Selatan, coba rasakan sensasi makan apam badangkak atau sambil jongkok. Begitu laporan saya, Siska. Oke, jadi cukup unik sekali ya, makan apam badangkak sambil berjongkok begitu. Oke, Tribu Desk, kami akan menampilkan wawancara dengan penjual kue khas Banjar ini, Yakin Nur Aina, berikut tayangannya untuk Anda. Kepung beras diapakan? Oh, diaduk. Lalu diberikan kemeran gak? Ini kemeran. Oh, kemeran. Kalau pakai wajan kita biasa itu? Yang pakai? Enggir-enggir. Mendapatkan? Jadi sampai... Jadi acil memang dari turun-temurun bikin ini, dari arwah datu. Acil dari mana? Amuntai. Amuntai, memang ini pembuat apam badangkak dari sejak dulu lah. Berarti ratusan tahun yang lalu sudah memiliki wajan ini? Ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah menonton.